Intro Halo atas, balik lagi di Cylinderhead Yap, kali ini kami bakal bikin video Penyakit F1ZR Part 2 Kemarin kan kita sudah yang part pertama soal membran Jadi F1ZR itu penyakitnya pagi hari susah dinyalain Nah, ada di sini videonya Kali ini yang part 2 Banyak banget yang sering tanya Mas, kemarin ada yang sempat tanya Kalau nggak salah siapa ya Ada di Youtube kami kemarin Ada yang sempat tanya Mas, kenapa kok speedometer Kabelnya nggak apa-apa Kok nggak jalan speedometernya Padahal dari luar nggak kelihatan kenapa-kenapa kabelnya Nah, ini tadi kita sempat bongkar Tapi sayang sekali lupa kembali di videokan untuk proses bongkarnya Itu masalahnya ada di kabel speedometernya Karena jarang banget teman-teman yang sering melihat atau Maintenance kabel speedometernya Padahal itu penyakitnya sepele banget Kabel speedometernya itu kekeringan Jadi, ketika perputaran ruda depan Memutar kabel speedometer Dan aus Sehingga urat-urat bajanya itu terkelupas Itu yang Membuat speedometernya tidak jalan atau tidak nyalan Nah, kali ini kita bakal bikin video Gimana cara bongkar dan pasang Dan seperti apa sih kerusakannya Langsung cek di saat video yang selanjutnya Nah, jadi seperti ini haters Ini tadi kami sudah bongkar Dan Ini sebenarnya nggak masalah sih Ini masih berputar Nah, ini masih berputar nih Tapi permasalahannya ada di sini Ini Terlihat di sini sudah sedikit berkarat Dan kabel bajanya sudah putus Karena perputaran mesin Dan perputaran rodanya Yang semakin lama berputar Terus makanya dia melihat-lihat seperti ini Dan putus Putusnya itu seperti ini Nah, ini putus Ini putus di sini putus nih Nah, ini yang sering Terlupakan oleh teman-teman Karena termasuk saya pun demikian Ini kurang pelumasan Di sini kurang pelumasan Sudah kering Ini sudah mulai kering Jadi putus Dan ini Sebenarnya nggak fatal-fatal banget Tapi kalau dilihat Karena ini kering banget Dan Menjadi nggak enaknya adalah Di Di bagian Speedometernya jadi nggak nyala Jadi di speedometernya nggak nyala Jadi kalau untuk memantau Nggak enak banget Makanya kami sudah membeli Spare part Kami sudah membeli spare part Nah, ini spare partnya Ini yang KW Kabel studio Yang KW Ini sekitar Berapa ya? Tadi 20-an 20 ribuan Coba kita lihat ada nggak Ini kami beli Sekitar 20-an ribu Jadi nggak masalah Mau ori atau nggak Ya nggak masalah Yang penting untuk Speedometernya Nah Sebelumnya Harus Kita bongkar bodi dulu Bodi samping dibongkar Kemudian Batok Batok juga dibongkar Batok ini dibongkar Jadi kita sudah bongkar Yang bagian sini nih Untuk melepas Kabel speedometernya Kita bongkar bodi samping Kemudian Bongkar Batok lampu Ini kita bongkar Karena harus melepas Yang ada di sini nih Nah ini kita harus lepas Dan juga yang Untuk melepas Di gigi nanasnya Sebenarnya sayang banget Kalau Terjadi yang seperti ini Ini sebenarnya sayang banget Karena Ini jadi Kabelnya Merusak Semuanya Putus mungkin Ini putus satu Terus merusak bagian Kabel keseluruhan Dan memutuskan Ini Ini sesah banget Dilepasin yang sebelah sini Karena yang di dalamnya Ini di bagian dalamnya sini Sudah Karatan dan Kabelnya Putus di dalam Dan Sehingga menyumbat Aliran Atau menyumbat Perputaran si kabelnya Nah kita bakal bongkar Kita bakal ganti Dengan yang baru tadi Oke Oh iya Jangan lupa Haters Kalau Kita membeli Kabel speedometer F1ZR Itu sebenarnya ada dua Ada yang Garpu Seperti garpu Seperti ini Tengahnya lubang Seperti ini Atau yang ujungnya Ada pula yang ujungnya Double Jadi Ini ujung Ujungnya Seperti ini Tapi di Di kedua ujungnya Kedua ujungnya Kalau bisa teman-teman Kalau beli kabel speedometer Di bawah juga Yang Rusaknya Jadi untuk sebagai perbandingan Supaya gak bolak-balik Biasanya sih Kalau kami Membeli Langsung bawa Kabel yang lamanya Yang sudah putus Kemudian Kami bilang Ke Penjualnya Saya Beli kabel speedometer F1ZR Tapi yang Kakinya Seperti ini Kakinya Seperti ini Seperti colokan Listrik ya Nah Supaya Gak Bolak-balik juga Karena ada dua Kabel speedometer Yang Kami tahu Terus kita langsung Pasangkan saja Ini Di Speedometernya Supaya jalan lagi Seperti Biasanya Oke Let's go Oke Haters Yang perlu kita Gunakan Persiapkan adalah Kunci-kunci Ini tadi Kunci Bukan kunci Yang kita gunakan Karena yang kita gunakan Hanyalah Sebenarnya hanya Tang Ada tang Dan juga Kabel-kabel biasa Dan juga kabel Tis untuk Nyangkutin yang disini Supaya tidak Nyangkut disini Ini Ada kunci Ada obeng ya Obeng plus ini Untuk membuka Baut-baut Yuk kita langsung Pasangkan saja Sebenarnya ini Sederhana banget Ini sebenarnya Sederhana banget Gak perlu kunci-kunci Yang aneh-aneh Karena hanya Memerlukan Obeng plus saja Dan Tang Untuk menguatkan Let's go Nah Sebaiknya Sebelum dipasang Ini kan Sudah terjadi Sedikit Karatan Dari sananya Makanya Kalau dari kami Biasanya Kami gunakan Stemplet Atau gemuk Untuk Melumasi Bagian sininya Jadi Biasanya Kami lumasi dulu Nah ini Seperti ini Kabelnya Biasanya Kami lumasi dulu Supaya Lebih tahan lama Biasanya Kami lumasi Seperti ini Nah ini Sampai Cara ini Karena gemuk ini Sedikit Lengket ya Biasanya Kami Langsung Masukkan Sedikit demi sedikit Kami masukkan Nah Sambil Dilumasi Sambil Sambil dimasukkan Kedalam Apa namanya Kabel Rumah Kabel Gas Eh rumah Kabel Speedometernya Ini Ini sedikit Sedikit Kami Lumasi Seperti ini Nah ini Tujuannya itu Untuk Supaya Tidak Berkarat Supaya Satu Tidak Berkarat Dan Merusak Si Apa namanya Kabel Speedometernya Bekerja Tapi ya Ini Terserah Teman-teman Kalau teman-teman Mau mengikuti Cara kami Seperti ini Untuk Sebenarnya Untuk Menghemat Karena Speedometer Kabel Speedometer F1ZR itu Sebagian besar Tapi Tidak Semuanya Tapi Sebagian besar Itu Cepat Sekali Putus Makanya Dengan Cara Ini Kami Sudah Beberapa Kali Putus Makanya Dengan Cara Ini Yang Paling Aman Dan Awet Yang Tentunya Awet Karena Putusnya Itu Pasti Di Bagian Sebelah Sini Jadi Yang Putus Itu Kebiasaan Kebiasanya Di Sering Putus Ini Kami Berikan Pelumasan Seperti Ini Sampai Pojoknya Oke Setelah Itu Kita Masukkan Lagi Jadi Posisikan Ini Ringnya Juga Diposisikan Di Ujung Pojok Dan Berikan Pelumasan Lebih Di Bagian Pojok Sebelah Sini Pojok Sebelah Sini Kita Berikan Pelumasan Sedikit Lebih Banyak Jangan Lupa Di Tes Dulu Oke Nah Setelah Seperti Ini Setelah Seperti Ini Haters Kita Kemudian Bakal Pasang Tapi Kita Pasangnya Bagian Ujungnya Atas Ini Dulu Sebelum Kita Pasang Ke Atas Beri Chain Loop Lagi Kita Beli Chain Loop Lagi Ini Stock Chain Loop Sekarang Ada Banyak Ini Ternyata Sudah Habis Makanya Kami Ambil Stock Yang Baru Kita Berikan Chain Loop Supaya Menambah Pelumasannya Nah Seperti Ini Sambil Disogok Sogok Dalam Oh Atau Tidak Kita Tarik Sedikit Lalu Semprot Bagian Dalam Oke Cukup Jangan Terlalu Banyak Karena Dalamnya Juga Sudah Ada Apa Namanya Sudah Ada Chain Loop Dan Gemuk Tadi Oke Oke Kita Kocok Kocok Dulu Supaya Si Chain Loop Masuk Kedalam Kedalam Ininya Ya Nah Seperti Ini Sudah Setelah Seperti Ini Kita Pasangkan Dulu Yang Bagian Bawah Kita Pasangkan Dulu Bagian Sini Kita Pasangkan Dulu Kita Pasangkan Dulu Yang Bagian Sini Sampai Posisinya Masuk Oke Sampai Posisinya Masuk Seperti Itu Lalu Kita Kencangkan Bisa Dibantu Dengan Tang Nah Seperti Itu Haters Kemudian Kita Kencangkan Lagi Pakai Tangan Sampai Betul Betul Kencang Oke Kencangkan Sampai Cukup Kencang Nah Oke Seperti Ini Nah Kita Kemudian Setelah Kita Kencangkan Bagian Bawah Sini Kita Mulai Ups Oke Kita Mulai Masukkan Kedalam Ini Dulu Ini Pegangannya Kemudian Kita Masukkan Kedalam Melalui Kisih-kisih Bagian Dalam Bodi Ini Oke Teman-teman Bakal Lihat Disini Ada Soket Yang Menghalangi Kita Lepaskan Dulu Untuk Membuat Mudah Saja Sebenarnya Nah Kita Lanjutkan Masangin Yang Di Sebelah Sini Kita Pasangkan Yang Di Sebelah Sini Nah Terus Jadi Ini Kita Sudah Selesai Masang Sini Terus Jangan Lupa Dibarikin Lagi Soket Nah Nyelempit Nyelempit Atau Masuk Ke Dalam Jadi Dipakai Oh Bentar Ini Ada Satu Soket Yang Lupa Kita Masukin Di Satu Soket Oke Nah Setelah ini Kita Balikin Lagi Ke Pemasangan Seperti Semua Nah Haters Itu Tadi Tips Penyakit Salah Satu Penyakit Dari F1ZR Yaitu Kabel Spidometer Yang Putus Dan Tadi Kita Udah Kasih Tips Dan Trik Nya Gimana Juga Pemasang Nya Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Share Ke Teman Teman Kalian And See you Next Video Bye 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 Lah Thank you Terima kasih telah menonton!